Kata-kata pangeran ketiga membuat Jitian Singh mengerti segalanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengingat kejadian malam sebelumnya. Petir emas merobek langit malam dan langsung menuju pengadilan kekaisaran umat manusia. Saat itu, dia hanya berpikir untuk mengobati luka ayahnya dan tidak mengambil hati. Sekarang dia memikirkannya, dia akhirnya mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik soul tempering stage baru di pengadilan kekaisaran seharusnya adalah pangeran ketiga. Jika di hari lain, bahkan jika dia bertemu dengan pangeran ketiga yang baru saja memasuki tahap tempering jiwa, dia tidak akan takut dan bahkan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, itu berbeda sekarang. Dia hanya memiliki 50% dari vital core-nya yang tersisa dan dipenuhi luka. Kekuatan tempurnya telah banyak melemah. Namun, pangeran ketiga menghemat energinya dan kekuatannya berada pada kondisi puncaknya. Selain itu, Ji Tian Xing tahu betul bahwa pangeran ketiga juga memiliki artefak Gu Dao, sumber semua Gu. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti bukan tandingan pangeran ketiga. Apa yang harus dia lakukan? Ji Tian Xing cemas dan diam-diam memikirkan solusi. Pangeran ketiga tidak berniat untuk segera beraksi. Dia masih berdiri di tepi gua 10 meter jauhnya dengan senyum dingin di wajahnya. Dia tampak percaya diri dan bijaksana. Ji Tian Xing, aku meremehkanmu sebelumnya dan tidak berurusan denganmu secara pribadi. Itu sebabnya aku mengizinkanmu menimbulkan masalah di benua tengah. Sekarang kamu telah terluka oleh beberapa binatang aneh di laut bintang terkubur, mudah bagiku untuk membunuhmu sekarang. Ji Tian Xing diam-diam memulihkan kekuatannya dan menatap pangeran ketiga dengan dingin. Dia bertanya, karena kamu begitu percaya diri, mengapa kamu tidak segera mengambil tindakan? Haha, pangeran ketiga terkekeh, nada suaranya dingin dan ada sedikit kesenangan di dalamnya. Aku peduli dengan dunia dan memiliki ambisi yang besar. Aku bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Long Yun Xiao yang idiot. Meskipun kamu telah menghancurkan rencanaku berkali-kali dan membuatku sangat membencimu sehingga aku ingin mencabik-cabikmu. Namun, aku ditakdirkan untuk menjadi penguasa dunia. Saya berwawasan luas, bagaimana saya tidak toleran. Bukankah sayang jika bakat luar biasa seperti Anda, yang sudah ratusan tahun tidak terlihat, mati diam-diam. Mendengar kata-kata pangeran ketiga, Jitiansing mengangkat alisnya dan cahaya dingin melintas di matanya. Apa, kau tidak ingin membunuhku lagi? Jangan bilang, kamu ingin aku tunduk padamu. Itu benar, pangeran ketiga mencibir dengan percaya diri. Aku penyanyang dan akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka dengan patuh mengakui kekalahan dan menyerah. Berlututlah dan ikrar kesetiaanmu padaku. Mendengar ini, Jitiansing tiba-tiba tertawa dan bertanya dengan nada main-main, kalau begitu kamu akan menanam racun gu di dalam diriku dan mengendalikan hidup dan matiku sehingga aku hanya bisa mendengarkan perintahmu. Haha, kamu punya rencana bagus, tapi sayang sekali itu semua hanya mimpi. Ekspresi pangeran ketiga sedikit berubah, dan senyum di wajahnya menghilang. Dia berkata dengan suara dingin, meskipun semua jenius memiliki harga diri mereka sendiri, kamu hanya bodoh dan keras kepala. Namun, saya sudah menduga Anda tidak akan berlutut dan menyerah, jadi saya sudah membuat persiapan. Pada titik ini, pangeran ketiga akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya, mengungkapkan cibiran yang menyeramkan. 20 napas waktu telah berlalu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa seluruh tubuh Anda terasa panas, organ dalam Anda terasa perih, dan darah Anda mengalir lebih cepat? Jitiansing terkejut sesaat, dia menundukkan kepalanya dan melihat lengan dan dadanya. Benar saja, kulitnya merah tua, seolah-olah darah akan keluar. Seluruh tubuhnya mendidih panas, dan organ dalamnya terasa seperti ditusuk jarum. Darahnya tampak mendidih, begelombang dan mengalir, samar-samar mengeluarkan suara guntur. Bahkan pembuluh darah dan meridian di tubuhnya membengkak, dan esensi sejatinya mulai mengamuk, kehilangan kendali. Reaksi abnormal seperti itu segera menyebabkan ekspresinya berubah, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Ini, racun Gu, Long Zaitian, kamu orang tercelah. Jitiansing dipenuhi amarah, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kental. Cibiran di wajah pangeran ketiga menjadi lebih jelas. Dia memandang Jitiansing dengan mata penuh penghinaan dan belas kasihan. Kamu telah membuat nama besar di Central State, dan menimbulkan badai. Saya pikir kamu memiliki kemampuan yang hebat, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Saya tidak berharap bahwa Anda hanya memiliki kemampuan kecil ini. Anda benar-benar mengecewakan saya. Saat dia berbicara, pangeran ketiga perlahan mengulurkan tangan kirinya. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya, dan harta sihir setinggi dua kaki muncul. Harta sihir warna-warni dan beraneka warna ini seperti piramida. Desainnya sederhana dan kikuk, dan sangat indah dan misterius. Ini adalah altar. Itu adalah senjata ilahi Gu Dao, sumber dari semua Gu. Tubuh Jitiansing bergetar, kulitnya merah seperti api, dan keringat bercucuran seperti hujan. Tapi dia mengertakan gigi dan menahan rasa sakit yang menyayat hati. Dia tidak menjerit, dan matanya menatap pangeran ketiga. Long Zaitian, kamu benar-benar jahat. Anda tidak pantas menjadi pangeran istana kekaisaran, dan Anda tidak pantas memperebutkan tahta. Kemurahan hati Anda jauh lebih buruk daripada Long Yun Xiao. Anda tidak akan pernah bisa bersaing dengan Long Yun Xiao seumur hidup ini. Jitiansing mengertakan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Nada suaranya nyaring dan bertenaga, dan sudah ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun dia tidak marah, dia tidak membuka mulutnya untuk mengutuk, dan dia bahkan tidak mengutuk. Tapi dia tahu kelemahan pangeran ketiga dan simpul di hatinya. Dengan dua kalimat, pangeran ketiga sangat marah hingga wajahnya berubah pucat, dan matanya berkilat dengan cahaya dingin. Bajingan, pangeran ketiga mengutuk dengan wajah muram. Dia berteriak dengan marah dengan suara rendah, apa hak Long Yun Xiao dibandingkan denganku? Kamu dan Long Yun Xiao adalah serigala dari suku yang sama. Kamu juga sampah yang tidak berguna. Untuk berurusan dengan Anda, saya maju selangkah demi selangkah. Saya bahkan menggunakan altar dan melepaskan Divine Gu yang telah saya persiapkan sejak lama. Sekarang sepertinya saya telah melebih-lebihkan Anda. Pangeran ketiga memegang asal Gu Dao di tangan kirinya, dan tangan kanannya berada di belakang punggungnya. Dia memancarkan aura yang kuat, seperti raja yang perkasa. Tidak ada keraguan bahwa sejak dia memasuki gua, dia diam-diam mengaktifkan asal Gu Dao dan mulai menggunakan Gu pada Jitian Sing. Alasan mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong dengan Jitian Sing adalah bahwa melepaskan Gu ilahi ke dalam tubuh Jitian Sing membutuhkan waktu tertentu. Sekarang, waktunya telah habis, dan Divine Gu telah memasuki tubuh Jitian Sing. Tentu saja, dia tidak perlu berpura-pura lagi. Dia segera menunjukkan warna aslinya. Jitian Sing, aku telah mengolah dan memurnikan Gu ilahi ini selama tiga tahun. Itu sama dengan Gu ilahi di tubuh Duan Mu Huang, dan itu bahkan lebih kuat. Bahkan seorang ahli seperti Duan Mu Huang harus patuh. Hak apa yang harus Anda tolak? Berlutut. Pangeran ketiga berteriak dengan marah dengan suara yang bermartabat, menyebabkan seluruh gua bergetar. Jejak kekuatan jiwa ilahi menyembur keluar dari telapak tangannya, dan dia menggunakan mantra untuk mengaktifkan kekuatan asal Gu Dao. Altar lima warna mulai bekerja perlahan, dan memancarkan cahaya ilahi lima warna yang menyilaukan, melepaskan kekuatan misterius yang tak terlihat. Divine Gu dalam tubuh Jitian Sing langsung tertarik dan terkatalisasi, dan meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa organ dalam, darah, daging, dan meridiannya sedang dimakan oleh kekuatan Divine Gu, dan perlahan-lahan berkarat dan menjadi hitam. Rasa sakit yang memilukan menyerang jiwanya, dan dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Tapi dia masih duduk di tanah seperti batu, dan tubuhnya lurus seperti pedang, memancarkan aura yang tak tergoyahkan. 832. Kekuatan Divine Phenomous Gu aneh dan tidak dapat diprediksi. Bahkan ahli Sol Raffining Realm, Duan Muhuang, telah dikendalikan oleh Divine Phenomous Gu selama bertahun-tahun. Tentu saja, ketika Pangeran Ketiga menggunakan Origin of All Phenomous Gu pada Duan Muhuang, dia telah merencanakan dengan hati-hati selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, dia tidak hanya harus menemukan kesempatan untuk mendekati Duan Muhuang, dia juga harus menanam Phenomous Gu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah menanam Divine Phenomous Gu, dia harus menggunakan Guts Altar untuk mengkatalisasi Divine Phenomous Gu dan meningkatkan kekuatannya. Setelah 5 tahun, dia akhirnya menggunakan Divine Phenomous Gu untuk sepenuhnya mengendalikan Duan Muhuang. Sekarang setelah dia mencapai Sol Raffining Realm, dia bisa menggunakan mantra untuk mengontrol Origin of All Phenomous Gu. Lebih mudah menggunakan Phenomous Gu tanpa ada yang menyadarinya. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya menggunakan 20 napas waktu untuk menanam Divine Phenomous Gu di tubuh Jitiansing. Tidak peduli seberapa kuat Divine Phenomous Gu, dibutuhkan cukup waktu untuk mengkatalisasi dan tumbuh. Oleh karena itu, Divine Phenomous Gu yang dia tanam di tubuh Jitiansing belum terbentuk dan belum dikatalisis untuk tumbuh. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari Divine Phenomous Gu. Apa yang Pangeran Ketiga ingin lakukan adalah mengintimidasi Jitiansing secara psikologis dan menaklukkannya sepenuhnya sebelum sepenuhnya mengendalikannya. Dia sangat yakin bahwa dalam waktu tiga bulan, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati Jitiansing dan menjadikan Jitiansing budak dan bonekanya. Jitiansing, apakah kamu masih melawan dengan keras kepala? Semuanya sia-sia. Kursi ini menghargai bakat. Untuk dapat menyukai Anda, ini adalah keberuntungan dari tiga masa hidup Anda. Anda ditakdirkan untuk menjadi anjing di bawah komando saya, anjing gila. Tidak hanya kamu, Cloud Spirit Palace tidak akan bisa lepas dari kendaliku. Anda akan menjadi pisau tajam bagi saya untuk berurusan dengan Cloud Spirit Palace. Berlutut. Wajah Pangeran Ketiga ganas dan matanya memancarkan cahaya dingin. Suaranya dalam dan kuat seperti guntur. Dia berteriak dengan marah dan mengaktifkan Origin of All Phenomous Gu dengan sekuat tenaga. Dia ingin mengendalikan kekuatan Divine Phenomous Gu dan benar-benar menghancurkan perlawanan keras kepala Jitiansing. Kulit Jitiansing langsung retak dan darah merah gelap merembes keluar, terbakar dengan api darah merah gelap. Seolah-olah daging dan darahnya terbakar. Kekuatan Divine Phenomous Gu sebenarnya sangat menakutkan. Of! Dia akhirnya tidak bisa menahan erosi serangga berbisa ilahi. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Penglihatannya menjadi hitam saat dia jatuh ke tanah dan jatuh pingsan. Sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku benar-benar memandangmu sebagai musuh yang hebat. Sungguh menggelikan. Pangeran Ketiga tersenyum dengan jijik. Dengan membalikkan tangan kirinya, dia menyingkirkan asal-usul semua binatang beracun. Dia berjalan menuju Jitiansing yang tidak sadarkan diri dan mengucapkan mantra untuk menyegel kekuatan Jitiansing sehingga dia dapat menanamkan serangga berbisa ilahi ke dalam jiwanya. Dengan cara ini, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati Jitiansing. Bahkan jika Jitiansing maju ke Sol Revinemen Rilem, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari racun ilahi. Namun, saat dia berjalan di depan Jitiansing dan hendak menggunakan teknik rahasianya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jitiansing, yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun. Dengan kecepatan kilat, dia meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi dan dengan keras meledakkan cahaya hitam pekat. Itu bukan teknik bela diri, juga bukan cahaya yang diringkas oleh kekuatan inti sejati. Itu adalah senjata ajaib. Itu adalah bel kuno hitam pekat yang memancarkan aura misterius dan dingin. Lonceng penuai jiwa. Pangeran ketiga tertangkap basah. Dia tidak menyangka bahwa Jitiansing, yang telah terluka parah dan muntah darah dan tidak sadarkan diri, masih dapat menyerangnya dengan kejam. Lonceng penuai jiwa meledak dengan kekuatan yang paling menakutkan. Dengan cahaya hitam yang dingin dan mematikan, itu langsung meledakkan dada pangeran ketiga. Pangeran ketiga diledakkan dan dengan keras menabrak dinding gua. Bang! Sebuah ledakan memekatkan telinga meledak. Gua dengan radius lebih dari 10 meter runtuh di tempat dan hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, pangeran ketiga juga telah meledakkan dinding gua yang tebalnya ratusan meter. Dia terbang keluar dari gua dan muncul di langit di atas hutan di luar gunung. Dadanya benar-benar ambruk. Ada lubang seukuran baskom di dadanya. Lebih dari 10 tulang dadanya patah. Darah merah gelap menyembur keluar dan mewarnai jubah naga emasnya yang compang kemping menjadi merah tua. Dia terlihat sangat menyedihkan. Luka itu bercampur darah dan daging. Tidak hanya tulang putihnya yang terlihat, tetapi organ di dalamnya juga bisa dilihat dengan jelas. Pada kenyataannya, serangan kekuatan penuh dari Sol Rehoper Bell tidak hanya melukai tubuh fisik pangeran ketiga, tetapi juga melukai jiwanya dan membuatnya linglung. Dia dikirim terbang lebih dari 10 mil di langit sebelum dia jatuh ke lautan luas pepohonan. Bang! Sebuah kawa besar menabrak lautan pepohonan hijau tua. Debu beterbangan ke udara, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Pangeran ketiga berbaring di lubang yang dalam dengan rambut acak-acakan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan debu. Dia terlihat sangat menyedihkan. Beberapa saat yang lalu, dia masih bersemangat. Dia seperti seorang raja yang memerintah dunia. Dia memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya dan mendominasi dan agung. Saat ini dia seperti seseorang yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Dia sangat sengsara sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Perbedaan yang begitu besar menyebabkan dia dipenuhi amarah. Seluruh wajahnya dipelintir karena marah. Dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk beberapa saat sebelum dia terhuyung berdiri. Dia menggunakan kinya untuk menghilangkan debu di tubuhnya dan menekan luka di tubuhnya. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik dari tahap pemurnian jiwa. Bahkan jika tubuh fisiknya benar-benar hancur, dia tidak akan langsung mati. Namun, keterkejutan dan kemarahan di hatinya membuatnya gemetar. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat Jitian Singh terbang dengan kecepatan kilat. Mengapa? Ini tidak mungkin. Jitian Singh, bajingan, kamu sangat tercelah. Pangeran ketiga menatap Jitian Singh dengan marah dan meraum dengan suara serak. Dia tidak percaya bahwa Jitian Singh dalam keadaan koma dan atas belas kasihannya. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan serangga berbisa dan tiba-tiba menggunakan skill ultimatenya. Dia sangat percaya pada kekuatan serangga berbisa dan serangga berbisa. Altar dan serangga berbisa itu baik-baik saja. Masalahnya pasti dengan Jitian Singh. Namun, Jitian Singh hanya berada di level ketujuh dari Sky Origin Stage. Bagaimana dia bisa melawan serangga berbisa itu? Pangeran ketiga kaget, marah, dan bingung. Dia tidak bisa mengetahuinya. Jitian Singh berdiri di langit dan menatap Pangeran ketiga dengan seringai di wajahnya. Kulitnya sejernih batu giyok dan napasnya sangat stabil. Dia tidak terlihat seperti diracuni oleh serangga berbisa sama sekali. Heh, heh, Long Zaitian, kamu terlalu sombong dan meremehkanku. Bahkan klan duanmu, klan kuno, dihancurkan olehku. Di depan saya, tidak ada yang mustahil. Jitian Singh berkata dengan bangga. Suaranya penuh percaya diri dan arogan. Dia berdiri dengan bangga di langit, memegang sol reaping bel yang misterius di tangan kirinya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dan dingin. Saat aku menggunakan sol kontrol talismen untuk menghadapi duanmu huang, aku sudah mengetahui latar belakangmu. Saya tahu bahwa Anda memiliki artefak serangga berbisa yang dapat menggunakan serangga berbisa misterius itu. Bagaimana mungkin saya tidak siap? Anda sengaja menunda dan diam-diam meracuni saya. Saya mengalahkan Anda di permainan Anda sendiri dan mengadakan pertunjukan dengan Anda. Adapun bagaimana saya menyingkirkan serangga berbisa itu, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Tunggu sampai kamu berada di dunia bawah, baru kamu bisa menebak perlahan. Setelah itu, dia menuangkan energi vitalnya yang kuat ke dalam sol reaping bel lagi. Lonceng menuai jiwa memancarkan cahaya dingin. 833 Jitian Singh, kamu ingin membunuhku. Pangeran ketiga berdiri di tengah lubang yang dalam di reruntuhan. Wajahnya dingin saat dia berteriak dengan marah. Saya seorang pangeran dari pengadilan kekaisaran dan saya memiliki tablet jiwa di pengadilan kekaisaran. Jika Anda membunuh saya, tablet jiwa akan pecah dan pengadilan kekaisaran akan tahu bahwa Anda adalah pembunuhnya. Bahkan jika saya mati, Anda akan segera dibunuh oleh pengadilan kekaisaran bersama dengan sembilan generasi klan Anda. Semua orang yang Anda cintai akan mati. Jitian Singh berdiri di langit dan menatapnya dengan dingin. Dia mencibir, lelucon apa? Anda mengendalikan klan duanmu dan klan murong. Betapa berani dan kejamnya Anda. Saya pikir Anda adalah orang yang ambisius, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi sebodoh itu. Anda ingin mengancam saya dengan pengadilan kekaisaran sebelum Anda mati. Sayangnya, Anda salah. Jika saya takut akan hukuman pengadilan kekaisaran, saya tidak akan menghancurkan klan duanmu. Anda ingin mengambil hidup saya, jadi bagaimana saya bisa memaafkan Anda? Belum lagi kamu adalah pangeran dari istana kekaisaran, bahkan jika kamu adalah kaisar, aku akan tetap membunuhmu. Jitian Singh berteriak dengan marah dengan suara bermartabat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Wajah pangeran ketiga masih dingin dan dia tidak marah. Dia mencibir dan berkata, Haha, bualan yang tak tahu malu. Saya telah mencapai alam pemurnian jiwa. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, dia dengan keras kepala menentang Jitian Singh. Bahkan, dia masih mengulur-ulur waktu. Dia diam-diam mengendalikan miriat Gu Origen, diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Dengan bantuan artefak ilahi gudao dan seni gu yang misterius, luka yang roboh di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan cedera jiwanya untuk sementara ditekan dan distabilkan oleh miriat Gu Origen. Jitian Singh merasakan bahwa luka pangeran ketiga sembuh. Dia menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Kamu ingin mengulur waktu dan menyembuhkan lukamu. Bermimpilah. Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Sol Reaping Bell dan menghancurkannya pada pangeran ketiga di kawah. Lonceng penuai jiwa tiba-tiba meluas sepuluh ribu kali dan menjadi lonceng hitam kuno seukuran gunung kecil. Itu jatuh dari langit dan menabrak pangeran ketiga. Pangeran ketiga sudah siap untuk ini, dia dengan cepat mengeluarkan miriat Gu Origen untuk membela diri. Gu asal. Dia membalik telapak tangannya, dan altar lima warna muncul. Saat dia mengendalikannya dengan mantra, altar segera meluas sepuluh ribu kali dan memancarkan cahaya lima warna yang menutupi langit dan melepaskan kekuatan tak terlihat. Gu Origen yang seperti gunung terbang ke langit dan bertabrakan dengan Sol Reaping Bell dengan kekuatan untuk membunuh segalanya. Ledakan. Pada saat itu, ledakan keras mengguncang langit, dan segala sesuatu dalam radius 200 mil menjadi waspada. Bumi dan hutan mulai bergetar, dan langit menyala dengan kecemerlangan lima warna yang menyilaukan, menutupi puluhan mil langit dan bumi. Gelombang kejut yang merusak menyebar seperti riak, menyapu seluruh dunia ke segala arah. Swosh! Beberapa puncak gunung dalam radius 100 mil langsung rata dengan tanah, berubah menjadi tanah kuning dan reruntuhan. Dalam jarak 100 mil dari hutan lebat, ratusan juta pohon yang menjulang juga hancur menjadi bubuk dan tersebar di antara reruntuhan. Lonceng menuai jiwa adalah harta sihir tingkat atas jiwa, dan asal Gu adalah artefak ilahi Gu Dao. Kedua Magic Treasures memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka luar biasa kuat, dalam sekejap mata, area dalam radius 100 mil hancur, meninggalkan pemandangan kehancuran. Asal Gu tidak terluka, itu bersinar dengan cahaya lima warna yang cemerlang dan terbang kembali ke telapak tangan pangeran ketiga. Lonceng menuai jiwa dikirim terbang. Itu bersinar dengan cahaya hitam dan jatuh ke reruntuhan. Tidak ada keraguan bahwa nilai dan kekuatan Sol Reaping Bel lebih rendah dari Gu Origin. Itu bukan tandingan Gu Origin. Sosok Jitiansing dan pangeran ketiga juga tenggelam oleh cahaya. Keduanya dikirim terbang oleh gelombang kejut yang mengerikan. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke reruntuhan 10 mil jauhnya. Namun, luka pangeran ketiga lebih ringan. Dia berjuang untuk bangkit dari reruntuhan dan terbang kembali ke langit. Cederaji Tiansing lebih serius. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan jubah putihnya compang kemping. Dia terlihat sangat menyedihkan. Berengsek, Gu Origin memang artefak gudao. Kekuatannya sangat menakutkan. Tampaknya Sol Reaping Bel saja tidak cukup untuk membunuh Long Sai Tian. Dia mengutup dalam hatinya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan terbang kembali ke langit. Pangeran ketiga berdiri di langit 10 mil jauhnya. Dia berdiri tegak dan lurus, memegang Gu Origin di telapak tangannya. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya lima warna. Yang paling mengejutkan Jitiansing adalah bahwa luka pangeran ketiga benar-benar sembuh dengan cepat. Dadanya telah ambruk sebelumnya, dan tulangnya terlihat. Sekarang, dia telah pulih tanpa kelainan apapun. Jitiansing mengerutkan kening, dan matanya menjadi serius. Asal Gu, artefak gudao ini, memiliki efek yang begitu ajaib. Bahkan jika saya memiliki tubuh pedang tertinggi, tubuh spiritual kayu hijau, dan garis keturunan Kenshin, saya tidak memiliki kecepatan pemulihan yang tidak normal. Saat ini, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Dikatakan dengan tegas, artefak gudao secara alami tidak dapat menyembuhkan orang. Itu hanya menggunakan kekuatan jahat gudao untuk sementara menyembuhkan luka-lukanya. Pemulihan semacam ini tidak alami. Itu bertentangan dengan jalan surga dan jahat. Itu tidak akan bertahan lama. Jitiansing akhirnya mengerti alasannya. Dia bertanya dengan prihatin, pemakaman surga, bagaimana situasimu? Bisakah Anda menyembuhkan gu yang ilahi? Itu tidak akan merugikan Anda, kan? Tidak ada keraguan bahwa dia telah diracuni oleh gu yang agung. Tubuhnya terbakar dengan api berdarah seolah-olah dia akan meledak dan mati. Namun, entah bagaimana dia berhasil menetralkan serangga berbisa ilahi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah pujian dari pemakaman surga. Pemakaman surga telah menelan gu ilahi di tubuhnya dan memindahkannya ke makam Kenshin. Mendengar kekhawatiran Jitiansing, pemakaman surga berkata dengan bangga, tingkat gudao ini tidak bisa disebut gu ilahi. Tidak ada gunanya menyebutkannya kepadaku. Jika saya memulihkan kekuatan puncak saya, saya dapat mematahkan gudao semacam ini dengan jentikan jari saya. Namun, kekuatanku lemah sekarang. Saya hanya bisa memperbaiki dan menghilangkan kekuatan gudao secara perlahan. Aku tidak bisa membantumu. Hati-hati. Setelah itu, Burial of Heaven terdiam. Jelas, dia berkonsentrasi untuk berurusan dengan gu yang ilahi. Jitiansing tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia tidak bertanya lagi. Pada saat ini, Pangeran Ketiga mencibir dan berteriak, Jitiansing, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Apa yang anda pikirkan sekarang? Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang kamu miliki, itu tidak berguna di depanku. Pangeran Ketiga berteriak dengan marah. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan menggunakan teknik rahasia. Dia menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke asal gu. Tiba-tiba, asal usul gu berubah menjadi seukuran gunung. Itu melayang tinggi di langit dan memancarkan ribuan lampu warna-warni. Langit dan bumi dalam jarak 100 mil segera ditutupi oleh lampu warna-warni. Tirai cahaya warna-warni yang menutupi 100 mil terbentuk. Itu seperti bola cahaya besar berwarna-warni yang menyegel langit dan bumi. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah lapangan. Saat lapangan terbentuk, Pangeran Ketiga berteriak dengan keras, di bawah gu yang agung, semuanya adalah semut. 834. Kekuatan Venomous Gu Origin meledak, dan domain itu langsung terbentuk. Tirai langit dan bumi lima warna dalam jarak 100 mil dikendalikan oleh Pangeran Ketiga. The Venomous Gu Origin berubah menjadi altar lima warna yang tingginya 100 meter. Itu melayang di titik tertinggi di langit, memancarkan kecemerlangan lima warna. Pangeran Ketiga berdiri dengan bangga di atas altar. Wajahnya penuh kesombongan saat dia menatap Jitian Singh. Jitian Singh, aku adalah penguasa mutlak domain 10.000 gu ini. Hidup dan matimu, dan segala sesuatu dalam jarak 100 mil, semuanya berada di bawah kendaliku. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan tak terlihat untuk mengendalikan seluruh domain 10.000 gu. Ratusan juta pohon yang menjulang tinggi dalam radius 100 mil langsung tumbang dan meledak, berubah menjadi bubuk yang tak berujung. Serbuk pohon, dahan, dan dedaunan terkondensasi menjadi ratusan naga hijau yang panjangnya seribu meter di bawah kekuatan domain. Swash, swash, swash. Ratusan naga biru raksasa meledak dengan kekuatan destruktif dan menyerang Jitian Singh dari segala arah. Mereka akan membunuhnya di tempat. Ini adalah kekuatan domain. Pangeran ketiga dapat mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dalam jarak 100 mil hanya dengan pikiran dan membentuk mantra penghancur. Bunga, pohon, bebatuan, dan bumi di dunia ini, bahkan setetes air dan gumpalan udara, semuanya berada di bawah kendalinya. Dalam sekejap mata, ratusan naga hijau mengayunkan cakar dan taring mereka, menenggelamkan sosok Jitian Singh. Sosoknya sekecil perahu di laut, dan dia akan hancur berkeping-keping. Tapi ekspresinya tidak berubah. Matanya masih tenang dan tenang saat dia memikirkan tindakan balasan. Kekuatan segel pegunungan dan sungai hampir habis. Lonceng penuai jiwa juga telah rusak setelah berbenturan dengan asal guberbisa. Sekarang luka saya lebih serius, dan saya hanya memiliki 40 hingga 50 persen dari esensi sejati saya yang tersisa. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Saat berikutnya, ratusan naga hijau hendak memukulnya. Pada saat kritis ini, dia mengingat adegan ketika tiruan dari pemakaman surga bertarung dengan dua komandan iblis. Pada saat itu, tiruan dari Burial of Heaven tidak cukup kuat dan tidak bisa melawan kedua komandan iblis secara langsung. Itu mengandalkan kontrolnya yang cermat atas situasi pertempuran untuk terbang melintasi langit yang penuh dengan lampu pedang dan bayangan pedang, menghindari serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, Jitian Singh meniru metode Burial of Heaven dan ingin menerobos pengepungan ratusan naga hijau dengan biaya terkecil. Mata Dharma Hati Murni Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pertempuran seperti pemakaman surga, juga tidak memiliki kemampuan ilahi untuk menganalisis dan memprediksi masa depan, juga tidak memiliki pengalaman jutaan pertempuran. Namun, dia telah menggunakan seni menundukkan setan hati putih, dan dengan bantuan mata Dharma Hati Putih, dia telah memperoleh kemampuan pengamatan yang sangat tajam. Dalam sekejap mata, dia bisa dengan jelas melihat selusin naga hijau menyerangnya, dan dia menemukan celah dalam formasi mereka. Sosoknya melintas, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia melewati dua naga hijau raksasa dengan jarak hanya tiga inci di antara mereka. Kemudian dia mengubah arah dan melewati antara tiga naga hijau di antara naga hijau naga langit naga naga dan naga naga gunaga naga. Segera setelah itu, dia melewati pengepungan empat naga hijau. Dalam waktu singkat, dia benar-benar menerobos pengepungan lebih dari dua puluh naga hijau. Ini hanyalah keajaiban ajaib. Ketika pangeran ketiga melihat pemandangan ini, dia tertegun di tempat dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia berpikir bahwa matanya mempermainkannya. Dia benar-benar melihat Ji Tian Xing tertabrak naga hijau tetapi melewatinya tanpa cedera. Namun, ini adalah pertama kalinya Ji Tian Xing mencoba melakukan ini. Pengalaman, kecepatan, dan reaksinya masih kurang. Bagaimana pengepungan ratusan naga hijau bisa dengan mudah dihindari? Selain pemakaman surga, tidak ada yang bisa melakukannya. Bang, bang, bang. Pada akhirnya, Ji Tian Xing masih terkena beberapa naga hijau dan mengeluarkan suara teredam yang memekatkan telinga. Sosoknya diliputi oleh cahaya hijau yang memenuhi langit. Dia dikirim jatuh ke belakang dan jatuh ke arah reruntuhan 10 mil jauhnya. Melihat hasil ini, pangeran ketiga menghela nafas lega dan berpikir, orang yang tercela, aku benar-benar mengira kamu bisa menghindari serangan ini. Segera setelah itu, Ji Tian Xing jatuh dari langit dan menabrak tanah, mengeluarkan suara teredam. Meskipun dia telah menghancurkan lubang yang dalam di tanah dan terbaring di dasar lubang dalam keadaan yang menyedihkan, tubuhnya tertutup debu dan dia terlihat sangat menyedihkan. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, senyum tergantung di sudut mulutnya. Karena usahanya tadi berhasil. Tanpa ragu, dia samar-samar memahami metode pertempuran pemakaman surga. Menggunakan energi paling sedikit dan membayar harga terkecil untuk menyelesaikan gerakan pamungkas musuh yang kuat, inilah yang akan dilakukan oleh orang bijak. Terutama ketika menghadapi serangan mantra semacam itu yang dapat menghancurkan langit dan bumi, tidak disarankan untuk menghadapinya secara langsung atau menghindarinya secara membabi buta. Hanya dengan menemukan kekurangan dan celah dari jurus pamungkas mantra dan dengan mudah menyelesaikannya, inilah yang membuat musuh merasa paling putus asa. The Burial of Heaven adalah jiwa dari Godly Sword. Ia telah mengalami setidaknya satu juta pertempuran dalam hidupnya dan telah menghadapi semua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pengalaman pertempurannya sangat kaya, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik negara ketuhanan. Metode pertarungannya telah mencapai tingkat mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan dan kembali ke kesederhanaan. Menggunakan gerakan paling sederhana dan paling sederhana untuk menyebabkan kerusakan paling langsung dan efektif. Sungguh layak menjadi jiwa pedang dewa. Ji Tian Xing berpikir sendiri dan lebih mengagumi pemakaman surga. Meski kekuatannya saat ini masih sangat lemah dan dia tidak bisa meniru metode bertarung Burial of Heaven. Namun, dia bisa menjelajah sendiri dan memahami metode bertarungnya sendiri. Dan Pangeran Ketiga adalah kandidat terbaik untuk persidangan. Pada saat ini, Pangeran Ketiga mengendalikan kekuatan kerajaan lagi dan melepaskan puluhan ribu pedang cahaya lima warna. Seperti hujan panah, mereka jatuh dari langit dan melesat ke arah Ji Tian Xing. Setiap pedang cahaya lima warna panjangnya 10 meter dan cahayanya menyelaukan. Energi pedang itu tajam dan mengandung kekuatan yang dahsyat. Mata Dharma Hati Murni Ji Tian Xing mengaktifkan kekuatan mata Dharma Hati Murni, menyebabkan pupilnya berubah menjadi emas dan mengandung kekuatan misterius. Dia segera melihat lintasan terbang dari pedang cahaya lima warna yang tak terhitung jumlahnya. Otaknya bekerja dengan cepat dan menganalisis rute penghindaran terbaik. Ketika pedang cahaya lima warna yang luar biasa menyerang, sosoknya berkedip dan bola balik di langit yang penuh cahaya pedang. Selama ada celah di antara kedua cahaya pedang, dia bisa melewatinya. Ketika dia menemukan cahaya pedang yang tidak bisa dia hindari, dia menggunakan sayap emasnya untuk memblokirnya. Dengan cara ini, dia bola balik di langit yang penuh cahaya pedang untuk sementara waktu. Dia menggunakan sayapnya untuk memblokir puluhan pedang ringan dan menetralkan serangan pangeran ketiga. Ketika puluhan ribu pedang raksasa lima warna menghilang, dia muncul di langit tanpa cedera dan menatap pangeran ketiga dengan senyum dingin. Wajah pangeran ketiga berubah di tempat. Wajahnya pucat pasi, dan dia menyipitkan matanya dan menatap Jitian Sing dengan dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan suara rendah, sialan, gerakan tubuh macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Tanpa diragukan lagi, ketika pangeran ketiga melihat sosok Jitian Sing berkedip-kedip dan menghindari serangan cahaya pedang, dia berpikir bahwa dia menggunakan semacam gerakan tubuh yang dalam. Namun, dia tidak bisa memikirkan gerakan tubuh apapun yang telah dipraktikkan Jitian Sing. 835 Seniman bela diri di bawah Soul Tempering Stage akan melatih beberapa teknik gerak kaki dan gerakan untuk membantu dalam pertempuran. Namun, Jitian Sing hanya berlatih langkah tanpa bayangan, dan dia telah berlatih sejak lama. Sejak dia mencapai tahap asal langit, dia tidak pernah menggunakannya lagi. Meskipun teknik bertarung yang baru saja dia buat sederhana dan kasar, itu jauh lebih baik daripada langkah tanpa bayangan. Aku mempelajari teknik bertarung ini dari Burial of Heaven. Karena memang begitu, aku akan menamakannya Swat Soul Combat Teknik. Meskipun saya masih dalam tahap belajar, dan teknik tempur jiwa pedang masih dalam tahap awal, saya akan terus berlatih. Namun, jika saya terus berlatih dan mencoba, saya pasti akan dapat menyempurnakan teknik pertempuran jiwa pedang dan menjadikannya teknik pertempuran saya sendiri. Pikiran ini terlintas di benak Jitian Sing saat dia memutuskan nama untuk teknik bertarungnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran Ketiga, yang berdiri dengan bangga di atas altar. Dia mencibir dan berkata, Pangeran Ketiga, apa yang Anda sebut sepuluh ribu gurilem begitu-begitu saja. Jadi bagaimana jika Anda bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi? Anda tidak dapat melakukan apapun untuk saya, bukan? Anda pasti sangat marah karena dua serangan Anda meleset, bukan? Pangeran Ketiga sangat marah. Dia terbakar amarah, dan wajahnya sedingin es. Dia menatap Jitian Sing dan berteriak dengan dingin, Jitian Sing, itu hanya hidangan pembuka. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari sepuluh ribu gurilem. Aku akan membiarkanmu bangga untuk sementara waktu. Segera, aku akan membuatmu menangis. Saat dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menggunakan mantra untuk mengendalikan kekuatan sepuluh ribu gu origin. Tiba-tiba, altar warna-warni, yang tingginya ratusan meter, melepaskan ribuan api biru. Mereka turun seperti hujan dari langit. Wus, wus, wus. Setidaknya delapan juta api biru tua mengalir seperti tetesan hujan, menyelimuti langit dalam jarak seratus mil. Setiap api biru hanya seukuran telapak tangan. Mereka dengan cepat memadat menjadi kumbang biru seukuran ibu jari dan terbang menuju Jitian Sing. Meski kumbang itu kecil, ia tampak ganas. Tubuh mereka seperti belalang, tetapi ekornya seperti kala jengking, dan tubuh mereka dipenuhi duri tajam. Hal yang paling menakutkan adalah kepala kumbang itu tampak seperti wajah hantu, dan memiliki empat taring putih. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Yin Gosgu. Pangeran ketiga melambaikan lengan bajunya dan meraum dengan ekspresi ganas. Tiba-tiba, kumbang biru yang menutupi langit dan menutupi bumi bergegas menuju Jitian Sing seperti segerombolan belalang. Setiap Yin Gosgu membawa aura kematian yang menakutkan, seolah-olah mereka adalah hantu jahat dari dunia bawah. Kecepatan mereka secepat cahaya, wajah mengerikan mereka mengerikan saat mereka membuka mulut penuh gigi tajam, ingin menggigit daging dan jiwa Jitian Sing. Melihat ini, ekspresi Jitian Sing berubah dan dia mengutuk, tercela. Ada terlalu banyak Yin Gosgu, mereka padat dan menutupi langit, membuatnya tidak mungkin menghindar. Teknik pertempuran jiwa pedang yang baru saja dia buat juga telah kehilangan kegunaannya. Bunyi dengungan-dengungan-dengungan. Dalam sekejap mata, hantu gelap Gu yang turun dari langit menelan sosoknya. Dia secara tidak sadar mengaktifkan esensi purba dan memadatkan perisai kaisar bumi, meledak dengan ribuan pedang ki, menembak ke segala arah. Desir-desir-desir. Ribuan ki pedang emas panjang sumpit meledak dengan ketajaman yang tak tertandingi, menusuk ke Yin Gosgu di sekitarnya. Yin Gosgu itu memekik saat mereka terkena pedang ki, dan dikirim terbang kembali. Namun, karapas biru tua mereka memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, menghalangi kekuatan pedang ki. Setelah terbang seribu meter jauhnya, mereka terbang kembali tanpa cedera, dan menyerang Jitian Sing dengan lebih gila lagi. Bum-bum-bum. Puluhan ribu hantu Yin Gu menyerbu ke arah Jitian Sing tanpa takut mati, menabrak Earth Emperor Silt berwarna kuning tua dan mengeluarkan serangkaian suara teredam. Earth Emperor Silt dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari Yin Gosgu yang tak terhitung jumlahnya, dan retakan mulai muncul di atasnya. Segera setelah itu, Yin Gosgu itu seperti belatung, melilit tubuh Jitian Sing dan dengan gila-gilaan menggigit Earth Emperor Silt. Terbaik. Mengikuti suara retakan yang tajam, perisai kaisar bumi digigit penuh lubang dalam sekejap mata. Surga, apa-apaan ini, bahkan Earth Emperor Silt tidak bisa memblokirnya. Hati Jitian Sing dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakberdayaan, dan dia berteriak dengan marah. Mengandalkan kekuatan dan teknik rahasianya sendiri, dia tidak bisa berurusan dengan Yin Gosgu yang misterius. Tak berdaya, dia hanya bisa memanggil Sol Reaping Bel, mengaktifkan cahaya hitam misterius dan dingin, meledak ke segala arah. Ledakan. Cahaya hitam kematian yang menusuk tulang meledak, menyelimuti ribuan meter di sekitarnya. Setidaknya ratusan ribu Yin Gosgu diledakan, berubah menjadi gelombang biru tua, menyapu langit. Jitian Sing akhirnya menghela nafas lega, dan dengan cepat menyimpan Sol Reaping Bel, memanggil harta ajaib segel sungai gunung, dan memasuki ruang harta karun ajaib. Dua nafas kemudian, adegan yang membuatnya kaget muncul. Ratusan ribu gu hantu Yin yang diledakan itu benar-benar terbang kembali tanpa cedera, dan menyerbu ke arahnya dengan lebih gila lagi. Berengsek. Tidak hanya Yin Gosgu ini tidak bisa dihancurkan, bahkan Sol Reaping Bel tidak efektif melawan mereka. Mungkinkah mereka tidak bisa dibunuh? Tinggi di langit, pangeran ketiga yang berdiri di puncak altar mencibir dengan jijik. Hahaha, bodoh. Yin Gosgu adalah gu yang misterius dan tak terduga. Mereka tidak memiliki jiwa, apa gunanya serangan jiwamu? Di domain gu saya yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mati, tidak ada habisnya bagi mereka. Ji Tian Xing, berhentilah melawan. Delapan juta Yin Gosgu saya cukup untuk melahap semua harta sihir Anda. Bahkan daging dan jiwamu akan menjadi camilan tengah malam untuk Yin Gosgu. Dalam sekejap mata, lebih dari satu juta Yin Gosgu mengelilingi segel sungai gunung, sepenuhnya menutupi cahaya kemasan segel itu. Gu hantu gelap yang pekat dan tak berujung membungkus segel sungai pegunungan menjadi bola biru besar seukuran bukit. Setiap hantu Yin Gu melepaskan api biru gelap, membakar segel sungai gunung, dan membuka mulut mereka untuk menggigit segel itu dengan sekuat tenaga. Ji Tian Xing berada di ruang harta karun di dalam segel sungai gunung, dan dapat dengan jelas mendengar suara berderit yang datang dari permukaan segel sungai gunung. Dalam waktu singkat, lapisan cahaya kemasan di permukaan segel sungai gunung dilahap. Segera setelah itu, mountain reversal yang tidak bisa dihancurkan meredup di bawah korosi api biru tua, dan secara bertahap berubah menjadi hitam. Faktanya, gigitan lebih dari satu juta Yin Gosgu yang hirup-hikup meninggalkan penyok yang padat di permukaan segel sungai gunung. Melihat situasi saat ini, paling lama dalam satu jam, segel sungai gunung akan diubah menjadi tumpukan besi tua oleh Yin Gosgu. Ji Tian Xing langsung dipenuhi kecemasan, hatinya terbakar karena khawatir. Tepat pada saat ini, serangkaian suara gemuruh teredam datang entah dari mana dan bergema tanpa henti di langit dan bumi. Ji Tian Xing tercengang, begitu pula pangeran ketiga di altar. Keduanya melihat ke tepi domen Gu yang tak terhitung jumlahnya, dan segera melihat bahwa layar cahaya lima warna yang menutupi langit bergetar hebat. 836. Perubahan mendadak itu mengejutkan Ji Tian Xing dan pangeran ketiga. Keduanya menatap tepi miriat gu domen, menyaksikan penghalang cahaya lima warna runtuh sedikit demi sedikit, retakan yang tak terhitung muncul di atasnya. Beberapa saat kemudian, bersamaan dengan serangkaian ledakan keras, raungan binatang buas terdengar. Mereka sepertinya telah menebak sesuatu, dan ekspresi mereka berubah. Oh tidak, pertarungan kami menyebabkan terlalu banyak keributan dan menarik binatang buas kuno yang bermutasi. Bersembunyi di segel pegunungan dan sungai, Ji Tian Xing merenung dengan ekspresi muram. Binatang buas kuno yang bermutasi tiba-tiba muncul dan hendak menghancurkan domen 10 ribu gu, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tahu bahwa ada lebih dari satu binatang buas kuno yang bermutasi di luar domen, dan mereka semua berada di alam pemurnian jiwa. Bahkan jika dia melarikan diri dari domen 10 ribu gu dan menyingkirkan gu hantu yin, dia masih akan dibunuh oleh sekelompok binatang buas kuno yang bermutasi. Berengsek! Saya lupa bahwa binatang buas kuno yang bermutasi ada di mana-mana di laut bintang terkubur. Ekspresi pangeran ketiga adalah yang terburuk. Dia mengepalkan tinjunya, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Dia akhirnya menangkap kesempatan untuk menjebak Ji Tian Xing di domen 10 ribu gu, dan hendak menyiksanya sampai mati. Namun, tepat ketika dia akan berhasil, beberapa binatang purba yang bermutasi tiba-tiba muncul dan ikut campur. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bang! 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 Suara keras terus terdengar, dan menjadi semakin cepat. Layar cahaya lima warna bergetar semakin keras, dan retakan menjadi semakin besar. Akhirnya, dengan ledakan yang menghancurkan bumi, langit lima warna di Tenggara langsung hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang besar muncul di langit. Lubang besar itu selebar puluhan meter, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, dan pecahan cahaya beterbangan kemana-mana. Segera setelah itu, seekor binatang hitam yang sebesar gunung dan tampak seperti kera raksasa melewati lubang itu dan memasuki domen 10 ribu gu. Ini adalah binatang bermutasi kuno yang tingginya 100 meter dan sebesar gunung. Itu memiliki penampilan yang kasar dan kejam. Itu memiliki empat anggota badan yang sangat tebal dan sepasang sayap merah tua di punggungnya, dikelilingi oleh api surgawi merah tua. Sepasang mata merah tua yang sebesar tangki air, seperti permata merah menyala, mengandung keagungan yang mendominasi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan otototot yang kuat dan menonjol yang sekuat harta sihir, dan itu dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan dunia. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Jitiansing dan Pangeran Ketiga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan keratiran langit ini 10 kali lebih besar dari mereka. Itu setidaknya pada level 6 dari Soul Refinement Stage. Tyrant Sky AP yang sangat kuat inilah yang telah meledakan miriat gu domen. Salah satu dari mereka baru saja mencapai Soul Refinement Realm, sedangkan yang lainnya belum. Di depan Sky Tyrant AP, mereka sama lemahnya dengan ayam, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Selain itu, Sky Tyrant AP tidak bergerak sendirian. Itu memimpin enam binatang mutan kuno di alam penyempitan jiwa. Kenam binatang mutan kuno memiliki penampilan yang berbeda. Beberapa tampak seperti binatang berjalan, beberapa tampak seperti burung terbang, dan salah satunya sebenarnya adalah ular raksasa sepanjang seribu meter. Mereka menyerang miriat gu domen dengan gila-gilaan, merobek lubang besar itu dan menghancurkan seluruh kanopi lima warna. Bersamaan dengan serangkaian suara retak, penghalang langit lima warna yang menyelimuti area seluas 50 km dalam radius hancur dalam sekejap dan perlahan-lahan runtuh. Ekspresi pangeran ketiga sedingin es, dan matanya dipenuhi amarah. Untungnya, dia telah menggunakan kekuatan miriat gu origin untuk melepaskan miriat gu domen. Jadi, setelah domainnya hancur, dia tidak mengalami serangan balik. Pada saat ini, sosok sky tyron ape melintas dan terbang ke langit, tiba di tengah domain. Mengaum. Matanya tertuju pada bola biru besar yang melayang di langit. Ketika melihat jutaan yin gosgu, itu segera mengeluarkan raungan marah. Itu benar-benar membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan api surgawi merah tua, yang menutupi seluruh bola biru. Ledakan. Api surgawi yang sangat kuat mengirim bola biru itu terbang, menabrak reruntuhan yang jaraknya puluhan mil. Lebih dari setengah juta gu hantu yin yang mengelilingi segel sungai gunung terbakar sampai mati oleh api surgawi merah gelap, berubah menjadi gumpalan cahaya biru dan menghilang. Hantu yin gu yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya melarikan diri dengan panik, terbang menuju altar lima warna di langit seperti segerombolan lebah yang kembali ke sarang mereka. Ketika miriat gu domain ada, mereka secara alami tidak bisa dihancurkan dan hampir mati. Tapi setelah domain itu hancur, mereka kehilangan dukungan dari kekuatan domain dan menjadi jauh lebih lemah. Api surgawi dengan kekuatan menakutkan menelan seluruh langit, membakar hantu yin gu yang melarikan diri dengan panik berkeping-keping. Selanjutnya, Sky Tyron Ape melihat ke arah yin gos gu yang melarikan diri di langit, melihat altar lima warna di langit dan pangeran ketiga yang berada di puncak altar. Mengaum. Itu meraum lagi dan menyerbu ke langit, melambaikan tinjunya yang besar dan menghancurkannya ke arah altar lima warna. Tinjunya sebesar rumah, terbungkus lapisan api surgawi berwarna merah gelap, mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, pangeran ketiga tidak punya waktu untuk melawan atau melakukan serangan balik. Melihat Sky Tyron Ape menyerbu ke arahnya, ekspresinya berubah dan dia ingin melarikan diri di altar lima warna. Sayangnya, dia terlalu lambat. Bam-bam. Dengan suara yang menghancurkan bumi, tinjun Sky Tyron Ape mendarat di altar lima warna, membuat altar dan pangeran ketiga terbang. Suara mendesing. Altar lima warna setinggi 100 meter dikirim terbang lebih dari 30 mil, bersinar dengan cahaya lima warna dan auranya kacau. Untungnya, altar lima warna adalah artefak ilahi Jalur Gu, itu tidak rusak setelah menerima serangan langsung Sky Tyron Ape. Meskipun pangeran ketiga tidak terkena Sky Tyron Ape, dia masih terluka, wajahnya pucat dan muntah darah. Kekuatan Sky Tyron Ape ini pasti berada di level ke-6 dari spirit Revinemen Realm. Itu pasti pemimpin dari binatang buas kuno yang bermutasi di dekatnya. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, dia segera memasuki altar lima warna dan mengusirnya tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, lebih penting untuk tetap hidup. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Jitian Sing. Di bawah kendalinya, altar lima warna dengan cepat menyusut menjadi ukuran 10 meter, memuntahkan api lima warna dan meledak dengan kecepatan yang tak tertandingi, seperti meteor yang melesat melintasi Cakrawala. Auman mengaum. Sky Tyron Ape tidak ingin membiarkannya pergi dengan mudah. Setelah meraung ke langit, itu segera berubah menjadi aliran api dan mulai mengejarnya. Pada saat yang sama, di reruntuhan yang jaraknya puluhan mil, sesosok tiba-tiba muncul. Itu Jitian Sing. Kekuatan Sail of Mountains and Rivers benar-benar habis. Permukaannya dipenuhi penyok dan sedikit rusak. Jitian Sing menyimpan segel pegunungan dan sungai dan hendak terbang ke langit untuk mencari keratiran langit dan pangeran ketiga. Pada saat ini, enam binatang purba bermutasi dari spirit Refinement Realm menemukannya. Mereka meraung dan menerkam, ingin membunuhnya. 837 Jitian Sing telah menyaksikan kehebatan binatang purba. Binatang patroli angin dari sebelumnya telah menempatkannya dalam posisi yang sulit, dan dia hampir mati di tangan pangeran ketiga. Sekarang, enam binatang purba yang mengikuti keratang yang mendominasi tidak hanya melebihi jumlah mereka, tetapi mereka juga lebih kuat daripada binatang patroli angin. Karena itu, dia tidak punya niat untuk melawan mereka. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, dan semakin jauh semakin baik. Dia hampir menghabiskan seluruh energinya, dan harta dharmanya rusak dalam berbagai tingkatan. Dia benar-benar berada di ujung tali. Begitu dia ditangkap oleh enam binatang purba, kematian adalah satu-satunya hasil. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, untuk menghindari kera langit yang mendominasi dan pangeran ketiga, dia memilih arah lain dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Wus! Dia mengendarai pedang emasnya dan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh emas. Wus! 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 Kenam binatang buas purba mengejarnya dengan sekuat tenaga. Mereka juga meledak dengan kecepatan tercepat mereka dan mengikuti di belakangnya. Jitiansing hanya memiliki sekitar 30% dari trukornya yang tersisa. Dia benar-benar kelelahan. Namun, dia tidak berani santai. Sarafnya tegang saat dia terbang tanpa memperhatikan hal lain. Seiring waktu berlalu, trukornya dengan cepat habis. Tubuhnya sangat lelah dan pikirannya sedang kesurupan. Penglihatannya juga menjadi kabur. Namun, kenam binatang purba itu tidak menyerah dalam pengejaran. Mereka tampak seperti tidak akan berhenti sampai mereka membunuhnya. Binatang terkutuk. Kami tidak memiliki permusuhan di antara kami. Mengapa kamu harus mengejarku tanpa henti dan membunuhku? Jitiansing dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Untungnya, keinginannya untuk hidup membuatnya meledak dengan energi, dan penerbangan pedang kinesisnya lebih cepat dari biasanya. Satu jam kemudian, dia telah menyingkirkan tiga dari enam binatang purba. Dua jam kemudian, dia telah menyingkirkan kelima binatang purba itu. Mereka benar-benar tidak terlihat. Hanya ada satu burung emas raksasa yang tersisa. Itu masih dalam pengejaran, dan jarak di antara mereka terus-menerus ditutup. Lagi pula, energi Jitiansing sangat lemah, dan penerbangan pedang kinesisnya semakin lambat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan ramuan merah muda dari cincin interspatialnya. Ramuan ini disebut ramuan darah peledak. Yun Zhongki telah menyiapkannya untuknya, dan itu dimaksudkan untuk digunakan di saat-saat hidup dan mati. Setelah menghonsumsi ramuan darah peledak ini, itu bisa membakar esensi daging seseorang selama 15 menit, merangsang potensi terdalam dari tubuh seseorang dan meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, ramuan darah peledak darah dilarang. Ini tidak boleh digunakan dengan santai. Setelah blood elixir tubuh pengguna digunakan, dan tubuhnya akan jatuh ke kondisi yang sangat lemah. Dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Serius, dia bisa pingsan selama 10 hari hingga setengah bulan. Dari. Ketika Yun Zhongki memberikan blood burst pill kepada Jitiansing, dia dengan sungguh-sungguh memperingatkannya untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Adalah-adalah-adalah-adalah. Dan milik. Tiba-tiba, pil darah peledak berubah menjadi aliran energi merah gelap yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Efek obat yang keras dan kuat segera mengisi daging dan darahnya dan mulai membakar energi daging dan darahnya yang halus. Tubuhnya menjadi merah dan panas. Dia berkeringat deras, tapi keringatnya menguap menjadi kabut. Pembakaran daging dan darahnya membuatnya menderita sakit yang menyayat hati. Tapi dia mengertakan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Segera, pembakaran daging dan darahnya berubah menjadi esensi sejati yang keras dan kuat, melonjak liar di tubuhnya. Auranya tiba-tiba menjadi ganas, dan kekuatannya berlipat ganda. Swosh! Pedang emas di bawah kakinya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kecepatannya berlipat ganda. Dalam sekejap mata, Jitiansing telah menjauh dari binatang terbang itu. Apalagi, seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka terus melebar. Tidak peduli seberapa keras binatang terbang itu mengejar, dia tidak bisa mengejarnya. Akhirnya, seperempat jam telah berlalu, dan burung terbang aneh itu akhirnya terguncang tanpa jejak. Jitiansing akhirnya menghela nafas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Bagus, akhirnya aku menyingkirkan mereka. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya. Setiap otot dan setiap saraf di tubuhnya menjadi kaku dan tidak terkendali. Kelelahan yang tak tertandingi menghantamnya. Tubuhnya layu, ki dan darahnya layu, dan matanya menjadi gelap. Tanpa diragukan lagi, pil darah peledak akan hilang, dan efek sampingnya akan meletus. Tidak, aku belum bisa pingsan. Aku harus menemukan tempat yang aman untuk berhenti. Jitiansing mengertakan gigi dan memaksa dirinya untuk tidak pingsan dengan tekadnya yang kuat. Dia buru-buru melihat sekeliling, mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia telah memilih arah untuk melarikan diri dalam kepanikannya. Meski tanahnya masih tertutup hutan lebat, dan ada banyak pegunungan begelombang di sekelilingnya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melarikan diri, atau di mana dia berada. Yang lebih menakutkan adalah dia kehilangan arah. Pikirannya linglung, dan dia bahkan tidak bisa membedakan utara dari selatan. Dia mengarahkan pandangannya ke depannya dan melihat cahaya warna-warni yang kabur dan menyelaukan. Saat itu masih pagi, Fajar akan tiba, dan dunia menjadi gelap. Namun, lima kilometer di depannya, hutan lebat telah menghilang, dan digantikan oleh gurun abu-abu yang gelap. Langit malam gelap, tetapi di kedalaman gurun yang luas dan tak terbatas, ada kota kuno yang megah, yang memancarkan cahaya yang menyelaukan. Laut bintang mati penuh dengan hutan. Bagaimana mungkin ada gurun? Dan itu adalah gurun abu-abu tak berwarna. Di gurun, ada kota kuno yang megah. Kota kuno memancarkan cahaya kabur, yang bisa menerangi separuh langit. Adegan ini terlalu aneh. Sialan, aku pasti melihat sesuatu. Pikiran ini melintas di benak Jitiansing. Kesadarannya segera menjadi buram, dan matanya perlahan tertutup. Dia telah benar-benar menarik kekuatannya. Saat efek samping dari eksplosif blut pil pecah, dia pingsan di tempat. Kemudian, pedang emas menjadi redup, menyusut seukuran ibu jari, dan masuk kembali ke tubuhnya. Dia jatuh dari langit, menggambar busur yang menyedihkan di udara, dan langsung jatuh ke gurun yang gelap dan suram. Bam! Jitiansing jatuh dengan keras di tanah tandus, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Debu beterbangan, dan terdengar suara keras yang tumpul. Untungnya, meskipun dia pingsan, tubuhnya adalah tubuh pedang pamungkas, yang telah ditempa ribuan kali. Bahkan jika dia jatuh dari langit, dia tidak terluka. Sayangnya, dia terbaring tak sadarkan diri di lubang yang dalam, tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar kehilangan kesadaran. Di laut bintang mati yang misterius, berbahaya, dan mematikan ini, dia, yang tidak sadarkan diri, seperti ikan di atas talenan, menunggu untuk disembeli. 838 Dua jam berlalu dengan cepat. Hari baru telah tiba, langit semakin cerah, tapi masih mendung. Di tepi hutan belantara kelabu, Jitiansing masih terbaring di lubang yang dalam, tidak bergerak dan tidak sadarkan diri. Separuh tubuhnya tertutup lumpur, pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, di hutan lebat tidak jauh dari situ, terdengar suara gemerisik dahan dan dedaunan. Tampaknya ada binatang raksasa yang bergerak melalui hutan. Kemana pun ia pergi, pohon-pohon yang mengjulang tinggi akan berguncang, dan dedaunan akan terbelah ke samping. Tidak ada keraguan bahwa bau darah di tubuh Jitiansing telah menarik beberapa binatang atau binatang iblis. Setelah beberapa saat, binatang iblis sepanjang 10 meter dengan pola warna-warni di sekujur tubuhnya merangkak keluar dari hutan. Itu adalah binatang iblis dengan garis keturunan biasa-biasa saja. Itu terlihat seperti harimau, tetapi juga terlihat seperti kombinasi singa dan macan tutul. Itu tidak mirip sama sekali. Itu mungkin memiliki garis keturunan dari beberapa binatang purba, jadi auranya sangat ganas. Kekuatannya juga ada di Sky Origin Stage Level 3. Jika berada di luar laut bintang terkubur, binatang iblis ini akan menjadi raja iblis yang dapat mendominasi suatu wilayah. Jika Jitiansing bertemu dengan raja iblis ini, dia akan dapat membunuh raja iblis ini dengan satu serangan. Namun, itu berbeda sekarang. Jitiansing terbaring di lubang yang dalam, tidak bergerak dan tidak sadarkan diri. Binatang iblis itu berhenti di tepi hutan. Itu menatap Jitiansing dari jarak puluhan meter, air liur menetes dari mulutnya yang berdarah. Jelas, dia mengira Jitiansing adalah sarapannya yang lesat. Mata merahnya dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Ia benar-benar ingin bergegas ke gurun yang suram, meraih Jitiansing, dan makan sepuasnya. Namun, ia berhenti di tepi hutan, menatap hutan belantara yang kelabu. Tampaknya ragu-ragu dan takut. Tidak ada yang tahu apa yang dia ragukan. 15 menit berlalu, binatang iblis itu tertarik dengan bau darah di tubuh Jitiansing. Ia tidak ingin pergi. Tidak hanya itu, ia juga sangat haus darah. Ia hanya ingin menelan Jitiansing ke dalam perutnya untuk mengisi kembali vitalitas dan kekuatannya. Mungkin itu karena alam liar terlalu damai dan hening sehingga tidak ada suara yang tidak normal. Keinginan untuk melahap makanan lambat laun mengalahkan rasa takut di hatinya. Ia akhirnya menjulurkan cakarnya dan menginjak gurun abu-abu dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Akibatnya, binatang iblis warna-warni menjadi lebih berani, dan cakar lainnya juga melangkah ke gurun. Itu masih aman dan sehat. Padang belantara masih gelap dan sunyi senyap. Ketakutan di hati binatang iblis warna-warni berangsur-angsur menghilang. Itu mulai berjalan menuju lubang yang dalam, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Jelas, ia memutuskan untuk menangkap Jitiansing di lubang yang dalam dan kembali ke sarangnya untuk makan enak. Jitiansing masih terbaring tak bergerak di dalam lubang, tidak bisa merasakan kematian yang mendekat. Binatang iblis warna-warni itu semakin dekat dan semakin dekat ke lubang yang dalam. Akhirnya, kantong brokat seratus harta karun di pinggang Jitiansing dibuka dengan desir. Seekor rubah es berbulu berwarna biru es merangkak keluar dari kantong brokat seratus harta karun. Itu adalah Kian Yue. Jitua, bangun, Jitua. Ketika melihat Jitiansing terbaring tak sadarkan diri di dalam lubang dan binatang iblis warna-warni bergegas ke arahnya, ia segera memanggil dengan cemas. Namun, Jitiansing tidak menanggapi. Kian Yue ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Tubuhnya melebar hingga lebih dari 5 meter. Sudah terlambat, aku tidak terlalu peduli. Lebih penting. Itu bergumam pada dirinya sendiri dan dengan cepat mengulurkan cakarnya untuk meraih Jitiansing. Itu melompat keluar dari lubang yang dalam bersamanya dan berlari menuju kedalaman wilderness dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengaum. Binatang iblis warna-warni baru saja mencapai tepi lubang yang dalam dan hendak menangkap mangsanya ketika bebek yang dimasak itu terbang menjauh. Itu segera meraum marah dan menatap Kian Yue dengan mata merahnya. Tanpa ragu-ragu, ia melompati lubang yang dalam dan mengejar Kian Yue. Kian Yue cemas. Untuk menghindari serangan binatang iblis warna-warni. Namun, kekuatannya hanya pada tahap inti primordial. Itu jauh lebih lemah daripada binatang iblis warna-warni. Dalam waktu singkat, binatang iblis warna-warni menyusulnya. Ketika keduanya hanya terpisah 20 meter, binatang iblis warna-warni melompat ke langit dengan sekuat tenaga dan menerkam Kian Yue dengan raungan. Mengaum. Kian Yue mati-matian menggunakan semua kekuatannya dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda. Itu nyaris menghindari serangan binatang iblis berwarna-warni. Cakar tajam dari binatang iblis warna-warni hampir melewati ekornya yang berbulu dan merobek segenggam bulunya yang berwarna biru es. Ah! Kamu orang aneh yang jelek, kamu akan disambar petir. Kian Yue mengutup dengan marah saat seberkas ekor kesayangannya tergores. Tampaknya kutukannya telah berpengaruh atau kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Us! Ketika binatang iblis warna-warni menerkamnya lagi, seberkas cahaya putih muncul dari udara tipis di langit yang gelap. Sinar cahaya putih itu seperti petir di malam musim panas. Itu juga seperti pedang panjang dan sempit. Itu langsung merobek langit yang gelap dan menebas tubuh binatang iblis warna-warni. Tubuh besar de multicolored demonic beast langsung terpotong menjadi dua. Itu jatuh langsung dari langit dan darah berceceran di seluruh langit. Celepuk! Dengan suara teredam, dua bagian dari mayat binatang iblis warna-warni jatuh di gurun dengan suara teredam. Meski mayatnya masih berkedut dan anggota tubuhnya masih gemetar, dia sudah mati. Melihat pemandangan ini, Kian Yue langsung tertegun dan lupa terbang menjauh. Ah! Ya Tuhan! Apakah kutukanku benar-benar efektif? Kian Yue sedikit tercengang. Itu menatap kosong pada mayat binatang iblis warna-warni dan rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Ini karena ia mengerti bahwa cahaya putih misterius pasti merupakan kekuatan misterius dan jelas bukan kutukannya. Jika kekuatan misterius itu bisa membunuh binatang iblis warna-warni, pada saat ini, dua bagian dari mayat binatang iblis di tanah diselimuti oleh cahaya putih misterius dan dengan cepat larut menjadi bubuk abu-abu. Kian Yue melihat mayat binatang iblis warna-warni berubah menjadi bubuk dengan matanya sendiri dan langsung berteriak ketakutan. Itu melarikan diri kembali ke kantong brokat seratus harta karun dengan panik. Ya Tuhan, tempat apa ini? Terlalu menyeramkan, terlalu menakutkan. Kian Yue bersembunyi di kantong brokat seratus harta karun dan bergumam ketakutan. Hanya terasa bahwa gurun yang gelap itu sangat menakutkan. Oh benar, Jitua. Baru saat itulah ia sadar dan mengingat Jitian Sing. Jitian Sing yang menyedihkan sekali lagi jatuh dari langit dan mendarat dengan kokoh di gurun. Dia berbaring tak bergerak di tanah. Tubuhnya tertutup debu dan dia masih tidak sadarkan diri. Meskipun Kian Yue mengkhawatirkan keselamatannya, ia takut akan cahaya putih misterius dan tidak berani keluar dari kantong brokat seratus harta karun lagi. Untungnya, gurun sepi dan tidak ada lagi cahaya putih atau situasi aneh. Jitian Sing juga aman dan sehat. Waktu berlalu tanpa suara, tanpa sadar, delapan jam telah berlalu. Jitian Sing yang koma akhirnya terbangun dan perlahan membuka matanya. 839 Saat Jitian Sing bangun, langit sudah cerah. Dia mengerutkan kening pada rasa sakit dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Dia sangat lemah. Dia berjuang beberapa kali sebelum bangkit dari tanah. Dia bahkan tidak punya energi untuk peduli dengan debu di tubuhnya. Dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada setetes pun esens sejati yang tersisa di tubuhnya. Dia seperti orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Dia tidak memiliki keterampilan, dan tubuhnya sangat lemah. Di gurun yang misterius, berbahaya, dan aneh ini, ini sangat berbahaya. Aku tidak menyangka efek samping dari blood burst peel begitu kuat. Untungnya, aku lolos dan tidak mati di sini. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Dia menggosok matanya yang agak buram dan melihat sekeliling untuk menilai sekelilingnya. Di bawah kakinya ada gurun abu-abu dan tidak berwarna. Tidak ada sehelai rumput pun, dan itu ditutupi dengan tanah abu-abu dan kerikil. Sepuluh mil di belakangnya adalah hutan lebat dan dalam. Tanah kosong itu sunyi, tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada rohki dari langit dan bumi. Gurun ini seperti zona terlarang seumur hidup. Itu juga tampaknya telah disegel oleh suatu kekuatan misterius. Semua rohki dari surga dan bumi diisolasi. Tubuh pedang tertinggi Jitian Singh secara alami akan menyerap rohki dari surga dan bumi untuk mengisi kembali kekuatannya. Tubuh spiritual Greenwood miliknya juga akan secara otomatis menyerapki spiritual Greenwood untuk menyembuhkan lukanya. Namun, ini tidak berguna. Tidak ada rohki langit dan bumi di gurun. Jika dia ingin memulihkan esensi sejatinya dan menyembuhkan lukanya, dia hanya bisa meninggalkan gurun dan kembali ke hutan lebat. Namun, dia sangat lemah sekarang. Dia terhuyung-huyung saat dia berjalan. Jika dia ingin meninggalkan gurun, dia harus berjalan 10 mil. Itu terlalu sulit. Jadi, Jitian Singh duduk bersila di tanah. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin spasialnya dan mengkonsumsinya. Dia mengedarkan energinya untuk memurnikan pil dan memulihkan esensi sejatinya dan menyembuhkan lukanya. Pil yang disiapkan Yun Zhongqi untuknya adalah pil terbaik di Cloud Spirit Palace. Mereka sangat efektif. Saat efek pil meledak, lukanya mulai sembuh dengan cepat. Esensi sejatinya juga pulih dengan cepat. Namun, 6 jam telah berlalu. Efek pil telah benar-benar habis. Cedera dan esensi sejatinya hanya pulih sebesar 20%. Luka-lukanya terlalu parah. Esensi sejatinya telah habis sepenuhnya. Mengandalkan beberapa pil roh untuk memulihkan luka-lukanya dan esensi sejati hanyalah setetes air di ember. Jika ada waktu lain, Jitian Singh tidak akan terburu-buru. Dia hanya akan duduk di sana dan bermeditasi selama 3-5 hari, dan Zhen Yuan serta luka-lukanya perlahan akan pulih. Namun, ayahnya hanya memiliki 3 hari tersisa untuk hidup. Waktu sangat penting. Dia sedikit cemas. Dia mengerutkan kening dan berpikir tentang apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya memulihkan kekuatannya dengan cepat. Mengandalkan ramuan tidak akan berhasil. Tidak peduli berapa banyak ramuan yang diminumnya, dia masih harus bermeditasi selama 1 atau 2 hari sebelum dia dapat sepenuhnya mencerna kekuatan obat. Karena itu, dia mengobrak abrik cincin spasialnya untuk melihat apakah dia bisa menemukan cara lain. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada bola cahaya hijau gelap di kedalaman cincin spasial. Di dalam bola lampu hijau tua itu ada pohon hijau kecil yang tingginya lebih dari satu kaki. Itu tampak seperti pohon muda, tetapi sebenarnya rimbun dengan cabang dan daun. Batangnya tebal dan kuat, dan mengandung aura kuno. Tanpa diragukan lagi, pohon kecil ini adalah harta karun Duan Muhuang, pohon harta karun cahaya hijau yang terkenal. Pada malam Jitian Sing membunuh jalan ke kediaman Duan Muhuang, dia telah bertarung sengit dengan Duan Muhuang selama lebih dari 100 gerakan. Pada akhirnya, dia benar-benar membunuh Duan Muhuang. Setelah kematian Duan Muhuang, pohon harta karun lampu hijau menjadi objek tanpa pemilik dan jatuh ke dalam reruntuhan. Jitian Sing telah melihat kekuatan pohon harta karun lampu hijau. Dia juga tahu bahwa harta ini bisa mengumpulkan Greenwood Spirit Key dan menumbuhkan semua bunga dan pohon. Itu juga merupakan harta yang tiada taraf untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan harta karun terbaik ini. Sebelum meninggalkan medan perang, dia diam-diam mengambil pohon harta karun cahaya hijau. Pada saat itu, kekuatan pohon harta karun lampu hijau hampir habis dan tidak dapat digunakan lagi. Karena itu, dia melemparkan pohon harta karun lampu hijau ke dalam cincin spasialnya dan membiarkannya perlahan memulihkan kekuatannya. Lebih dari sebulan telah berlalu, dan dia hampir melupakan keberadaan harta karun ini. Sekarang, ketika dia melihat pohon harta karun lampu hijau lagi, dia menemukan bahwa pohon itu telah memulihkan 80 hingga 90 persen kekuatannya. Ini bagus. Saya dapat meminjam kekuatan pohon harta karun lampu hijau untuk menyembuhkan luka saya dan memulihkan kiprimordial saya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat mengeluarkan pohon harta karun lampu hijau. Us! Pohon harta karun lampu hijau dipegang di telapak tangannya, melepaskan cahaya hijau tua yang kaya dan memancarkan kiroh kayu hijau dan vitalitas yang tak tertandingi. Dia mulai mengolah dan menyerap kekuatan pohon harta karun lampu hijau untuk menyembuhkan luka-lukanya dan mengisi kiprimordialnya yang terkuras. Pohon harta karun cahaya hijau perlahan berputar dan melepaskan lusinan aliran udara hijau tua ke dalam tubuhnya, menyelimutinya dalam cahaya hijau. Seiring waktu berlalu, primordial kinya dengan cepat pulih dan luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan pemulihan yang begitu cepat beberapa kali lebih cepat daripada saat dia menggunakan ramuan dan obat ajaib. Lagi pula, pohon harta karun lampu hijau sangat efektif. Dia juga memiliki tubuh roh kayu hijau, sehingga dia bisa menyerap kekuatan pohon harta karun lampu hijau dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu delapan jam, lukanya lebih dari setengah sembuh, dan dia pada dasarnya baik-baik saja. Esensi sejatinya juga telah sepenuhnya dipulihkan, dan seluruh orangnya menjadi penuh semangat dan semangat. Pohon harta karun yang ajaib, itu dapat mengkatalisasi pertumbuhan pohon dan rumput, dan itu juga merupakan harta karun untuk menyembuhkan luka dan memulihkan primordial ki. Ji Tian Xing sangat gembira saat dia memuji dan dengan cepat menyingkirkan pohon harta karun lampu hijau. Dia selesai berkultivasi dan berdiri untuk melihat sekeliling, memikirkan rencana selanjutnya. Aku ingat sebelum aku pingsan, sepertinya aku melihat langit penuh cahaya di kedalaman hutan belantara, dan sepertinya ada kota kuno yang megah. Dia memikirkan pemandangan yang dia lihat sebelum pingsan, dan hatinya penuh keraguan. Dia mengangkat matanya untuk melihat pemandangan di kedalaman wilderness. Namun, padang belantara sangat luas dan tak terbatas, dan sepertinya tidak ada habisnya. Kedalaman wilderness juga datar, menunjukkan pemandangan abu-abu. Tidak ada cahaya sama sekali, dan tidak ada kota kuno. Di lautan pohon, selain binatang iblis tak berujung dan binatang purba, sepertinya tidak ada petunjuk yang berhubungan dengan mutiara perbaikan surga. Namun, hutan belantara ini sangat aneh, dan sepertinya mengandung beberapa rahasia. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia memutuskan untuk menjelajahi kedalaman wilderness. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, maju menuju kedalaman wilderness secepat kilat. Pada saat ini, Kian Yue melihat bahwa dia telah memulihkan kekuatannya, dan berkomunikasi dengannya melalui perasaan spiritual. Old Ji, kamu akhirnya baik-baik saja. Kamu membuatku takut sampai mati sebelumnya. Jitiansing mengobrol dengannya saat dia terbang. Apa yang salah? Apa yang terjadi sebelumnya? Kian Yue berkata dengan rasa takut yang masih ada, Jitua, kejadian itu terlalu menakutkan. Wastelen ini sangat aneh. Saat itu, kamu terbaring tak sadarkan diri di tanah, dan ada binatang iblis di tingkat Raja Iblis yang ingin memakanmu. Kian Yue kemudian menceritakan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah Jitiansing mendengarnya, dia juga penuh dengan keterkejutan dan kebingungan, dan menjadi semakin ingin tahu tentang alam liar yang misterius dan aneh ini. Dia memiliki firasat samar bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di tanah kosong yang sunyi ini. Kemungkinan besar itu terkait dengan legenda kuno. 840. Segalanya seperti yang dipikirkan Jitiansing. Wastelen sangat luas dan tak terbatas, seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Dia terbang terus-menerus selama enam jam, tetapi Wastelen di bawah kakinya masih datar, abu-abu dan tidak berwarna, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Sejauh mata memandang, langit dan bumi tidak terbatas, dan tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Dia menatap Wastelen, matanya tidak fokus, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jika dia tidak melihat langit penuh cahaya dan kota kuno yang megah sebelum dia pingsan, dan jika Kian Yue tidak memberitahunya tentang cahaya putih misterius, menemukan alasan untuk terus menjelajahi Wastelen. Hingga delapan jam kemudian, ketika dia memasuki bagian terdalam dari Wastelen, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Seratus mil di depannya, bayangan hitam besar muncul samar-samar, berdiri di tanah, tidak bergerak, memancarkan aura yang agung dan kuat. Akhirnya, sesuatu telah muncul. Bahkan jika itu adalah binatang purba, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam delapan jam ini, dia belum melihat sehelai rambut pun, satu binatang iblis, atau satu pohon pun. Sekarang dia akhirnya melihat bayangan hitam, semangatnya segera terangkat, dan dia buru-buru terbang. Hanya ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa bayangan hitam setinggi seratus meter ini adalah patung kuno berwarna coklat tua. Patung itu menggambarkan seekor binatang purba dengan penampilan yang aneh. Setengah dari tubuhnya terkubur di tanah gurun, dan hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat. Patung batu coklat tua itu sepertinya telah mengalami ribuan tahun, dan telah lama terkikis oleh perjalanan waktu. Batu-batu itu telah lapuk menjadi bubuk halus, jatuh ke bawah dengan satu sentuhan. Kepala binatang besar itu seperti kepala naga, dengan mulut terbuka lebar, beberapa kumis panjang tumbuh dari sisi mulutnya, dan sebuah tanduk di dahinya. Jitiansing terbang mengitari patung setinggi seratus meter beberapa kali, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Itu hanya patung batu kuno. Tidak ada formasi atau mekanisme tersembunyi, dan itu bukanlah harta karun. Jitiansing sedikit kecewa, dan hanya bisa pergi dengan pahit, terus terbang ke depan. Namun, dia baru saja terbang beberapa puluh mil ketika dia melihat bayangan hitam besar muncul di tanah di depannya. Itu juga patung batu coklat tua bobrok. Itu telah runtuh di gurun yang sunyi dan lebih dari setengahnya terkubur. Permukaan pahatan batu telah lapuk, dan bentuknya kabur. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu adalah sejenis binatang raksasa. Selain itu, Jitiansing mengitari patung batu itu beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Selanjutnya, dia terus terbang di gurun dan menemukan beberapa patung batu lagi satu demi satu. Hampir semua pahatan batu sudah tua dan rusak, seperti bukit-bukit coklat tua. Beberapa dari mereka berdiri tegak di wastelen, beberapa jatuh miring di tanah, penampilan asli mereka terkubur debu. Jitiansing merasakan ada sesuatu yang salah dan berhenti. Dia mengelilingi daerah itu dan mengamati patung-patung batu. Area ini memiliki radius sekitar seribu mil. Beberapa patung batu tersebar di sekitar area ini, tampaknya mengandung aura misterius yang samar-samar terlihat. Di gurun tandus, tidak ada apa-apa selain beberapa patung ini. Pemandangan yang begitu aneh dan misterius membuat Jitiansing berpikir keras. Ada total sembilan patung batu kuno. Mereka semua tampaknya telah mengalami puluhan ribu tahun. Mereka tampaknya tersebar secara acak di gurun. Saya dengan hati-hati memeriksa setiap pahatan batu, tetapi saya tidak menemukan formasi atau mekanisme apapun. Patung-patung batu ini, rahasia apa yang terkandung di dalamnya? Dia berdiri tinggi di langit, menatap gurun di bawah. Dia diam-diam merenung, tetapi dia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Waktu diam-diam berlalu. Dua jam, empat jam, enam jam telah berlalu. Ketika malam tiba sekali lagi, segala sesuatu di dunia ini ditelan oleh kegelapan. Jitiansing masih berdiri di langit, memandangi gurun dan mengamati sembilan patung batu kuno, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari mereka. Pada saat ini, suara Burial of Heaven yang tua dan kuat tiba-tiba terdengar di benaknya. Jitiansing, aku ingat sekarang. Jitiansing segera terbangun, sedikit kejutan dan harapan yang menyenangkan muncul di matanya. Dia buru-buru bertanya, pemakaman surga, apa yang kamu ingat? Burial of Heaven berkata dengan suara kabur, saat itu, Kenshin dan aku benar-benar datang ke sini. Namun, mengapa atau apa yang terjadi di antaranya, aku tidak ingat. Ingatan saya terfragmentasi, dan saya hanya memiliki sedikit informasi. Di area seribu mil ini, sembilan patung batu kuno itu adalah sebuah gerbang. Sebuah gerbang, gerbang formasi. Jitiansing segera mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan bingung. Tidak, ini bukan formasi biasa, kata Burial of Heaven dengan suara serius. Itu gerbang surga terbuka. Buka gerbang surga, tubuh Jitiansing bergetar, dan pupil matanya sedikit menyusut. Meskipun, dia tidak mengerti arti sebenarnya dari keempat kata tersebut. Tapi dari arti harfiahnya, nama ini sungguh luar biasa. Jitiansing agak bersemangat dan penuh harap. Dia buru-buru bertanya, Pemakaman surga, apa artinya gerbang surga terbuka? Mungkinkah itu terkait dengan legenda kuno itu? Pemakaman surga terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara serius, Saya tidak tahu, tetapi jika Anda ingin menjelajahi rahasia sebenarnya dari laut bintang terkubur, Anda harus membuka gerbang surga terbuka. Jitiansing mengangkat alisnya, bagaimana cara membukanya? Kamu tidak bisa membukanya, hanya aku yang bisa membantumu. Nada Burial of Heaven menjadi semakin berat dan semakin berat, dan ada sedikit perasaan sedih. Dalam keadaanku saat ini, aku mungkin bisa membantumu membukanya, tapi kekuatanku akan habis lagi, dan aku perlu tidur setidaknya setengah tahun. Setelah mengatakan ini, Burial of Heaven terdiam, menunggu Jitiansing membuat keputusan. Jitiansing mengerutkan kening, dan ekspresinya serius saat dia mempertimbangkan dan menimbang pro dan kontra. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha, mengalami begitu banyak liku-liku, dan akhirnya membantu Burial of Heaven memulihkan 30% dari kekuatannya. Tapi sekarang, Burial of Heaven ingin membantunya membuka Open Heaven Gate, tapi dia harus membayar mahal. Apakah itu layak? Setelah beberapa saat, dia mendapat jawaban di dalam hatinya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan matanya menjadi tegas. Dia berkata kepada pemakaman surga dengan suara serius, Pemakaman surga, aku butuh bantuanmu. Untuk menyelamatkan ayahku, aku tidak bisa menyerah. Jangan khawatir, setelah ini, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda memulihkan kekuatan Anda. Burial of Heaven tidak banyak bicara, dan hanya mengucapkan satu kata dengan tenang. Oke. Begitu dia selesai berbicara, dia mengungkapkan avatar jiwa ilahinya. Us. Bayangan Buram dalam jubah hitam muncul entah dari mana di langit. Itu berdiri di udara, dan auranya suci dan agung, memandang rendah dunia. Tanpa ragu sedikitpun, ia segera melambaikan lengan bajunya yang lebar dan membuat gerakan tangan yang dalam, membentuk segel yang misterius dan luar biasa. Dunia gelap, dan tidak ada cahaya, tetapi ada kekuatan misterius yang tak terlihat mengalir, seperti ribuan sungai yang mengalir, dan kemudian terjalin. Ji Tian Xing berdiri di langit dengan ekspresi serius, diam-diam memperhatikan setiap gerakan Burial of Heaven. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pemakaman surga akan membuka gerbang surga terbuka, dia bisa merasakan perubahan halus yang tak terlihat di dunia dalam jarak seribu mil. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!